Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya M. Norghi Arbaen NIMS AYA 181-091-231-0023 Saya berasal dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Manggora Dalam pembuatan video ini, saya akan menjelaskan Ejaan dan Kalimat Efektif Ejaan dan Kalimat Efektif Tidak ada beberapa sub-bub Yang pertama, batasan dan fungsi ejaan Yang kedua, batasan kalimat efektif Yang ketiga, syarat kalimat efektif Dan yang terakhir atau yang keempat, ciri-ciri kalimat efektif Pertama, saya akan menjelaskan batasan dan fungsi ejaan Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf kata dan tanda baca sebagai sarananya Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja Mengeja adalah kegiatan melapalkan huruf, selaku kata, atau kata Sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah pelapalan Ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa Dan fungsi ejaan yaitu sebagai landasan pembakuan kata bahasa Yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosa kata dan peristilahan Yang ketiga, alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia Selanjutnya kita akan menjelaskan batasan kalimat efektif Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar Maksudnya disini sesuai dengan kalimat baku dan KBBI atau Kamus Desar Bahasa Indonesia Tentu saja, karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia Kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasa ini adalah Kaidah Bahasa Indonesia Menurut Ejaan Yang Disempurnakan atau EYD Syarat Kalimat Efektif Syarat Kalimat Efektif Yang pertama, harus sesuai dengan EYD Mengapa disini harus sesuai dengan EYD? Karena EYD itu mengandung kata-kata baku Yang berfungsi untuk kata-kata resmi di dalam kalimat efektif Dan kalimat efektif, kalimat yang merupakan kalimat yang baik dan benar Sistematis Sistematis disini, kalimatnya tidak mengandung kata-kata yang tidak berurutan Namun, sistematis disini adalah kalimat yang mengandung kata-kata yang saling berurutan Yang saling seimbang, maksudnya seimbang adalah yang saling berkaitan dengan satu sama lain antara dalam sisi sokong tersebut Dan yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele Maksudnya disini adalah Jangan menggunakan kata-kata yang tidak baku Ataupun kata-kata yang tidak baku Tapi gunakanlah kata-kata yang singkat, padat, dan jelas Dan jangan yang bertele-tele Karena itu akan menjadikan kata-kata itu menjadi boros Dan yang keempat, tidak ambigu Maksudnya disini, ambigu itu adalah Yang itu adalah yang memiliki dua makna dalam artian kalimat tersebut Nah, dari sini kita jangan menggunakan kalimat ambigu Karena nanti akan membingungkan bagi para pembacanya Selanjutnya, kiri-kiri kalimat efektif Kalimat efektif Ada kesepadanan struktur Kesamaan bentuk Ketegasan makna Kehematan kata Keluagisan makna Kepaduan makna Dan kecermatan dan kesantunan Akan tetapi saya akan menjadikan dulu Kesepadanan struktur Kesepadanan struktur adalah Kiri pertama yang melekat pada kalimat efektif adalah Adanya kesepadanan struktur pada kalimat efektif Ada pun kesepadanan struktur Yang dimaksud adalah Adanya unsur objek, subjek, dan predikat Yang jelas dan tersandung pada kalimat efektif Misalnya Para tamu undangan Dipersilahkan mencicipi hidangan yang telah disediakan Jadi, subjek yang berada di sana adalah Para tamu undangan Dan yang predikatnya adalah Dipersilahkan Dan yang kedua adalah kesamaan bentuk Kiri kedua yang melekat pada kalimat efektif Adalah kesamaan bentuk yang ada di dalamnya Maksudnya kesamaan bentuk adalah Kesamaan penggunaan Imbuhan pada kata-kata tertentu di dalamnya Contoh Untuk mengetahui Apakah uang kertas yang kita pakai itu asli atau palsu Maka kita mesti melihat Meneraba dan menerawang Uang kertas tersebut Tiga kata Yang di atas Yang artinya melihat Meraba dan merawang Itu mempunyai kesamaan dalam penggunaan imbuhan Dimana Tiga kata tersebut sama-sama menggunakan imbuhan Me Tiga Saya akan menjelaskan Keterugasan makna Ciri kalimat efektif selanjutnya adalah Adanya keterugasan makna Yang di dalamnya Maksud dari ciri ini adalah Bahwa makna yang terkandung di dalam kalimat efektif Haruslah jelas Dan dapat dipahami Oleh orang lain Atau bagi para-para pembacanya Contoh Pergilah kamu dari sini Maksudnya kalimat di atas sangat jelas dan mudah dipahami Dimana kita memahami bahwa maksud kalimat itu adalah perintah kepada kamu untuk pergi dari sini Kehematan kata Maksud dari ciri ini adalah Kata-kata yang digunakan pada kalimat ini Dipakai sesuai dengan keperluan atau konteks yang hendak disampaikan di dalam kalimat efektif Contoh Aku menyukai buah apa? Aku menyukai buah pupaya Nah, bentuk kalimat itu masih belum efektif Untuk lebih efektif Kita harus memakai kalimat yang seperti ini Aku menyukai buah apel dan papaya Nah, jadi lebih jelas Bahwa bentuk kalimat yang tadi Itu adalah kalimat efektif Yang telah saya bacakan yang kedua tadi Kemudian ke logisan makna Selain tegas Makna yang terkandung pada kalimat efektif Mestilah logis Logis adalah Dalam akian makna yang terkandung dalam kalimat efektif Mesti dapat diterima oleh nalak sehat atau akal pikiran kita sendiri Atau akal pikiran bagi para pembatanya Misalnya Anik ini sudah besar Nah, itu bukan kalimat efektif Atau bukan kalimat logis Yang lebih logisnya adalah seperti ini Anik ini sudah berhanjak dewasa Itu adalah kalimat logisnya Kita berlanjut ke paduan makna Ciri kalimat efektif ini Masih ada hubungannya Dengan ciri kalimat efektif yang kedua Yaitu adalah kesamaan bentuk Jadi, jika suatu kalimat efektif sudah disamakan Maka, makna yang dikandung di dalam oleh kalimat efektif itu pun Menjadi kian padu Misalnya Ya, jika kita hendak mengetahui Apakah uang kertas yang kita punya itu asli atau tidak Maka kita mesti terlihat meraba dan terkerawang Uang kertas yang kita punya itu Nah, kalimat itu masih belum padu maknanya Yang betul itu adalah Jika kita hendak mengetahui Apakah uang kertas kita itu punya asli atau tidak Maka, kita mesti melihat Meraba dan menerawang uang kertas yang kita punya itu Nah, itu baru kalimat efektif yang sudah padu maknanya Dan disamakan bentuknya Kita berlanjut kecermatan dan kesantunan Nah, ini adalah merupakan ciri terakhir dari kalimat efektif Kecermatan dan kesantunan dalam penggunaan kata di dalamnya Dilakukan agar kata yang digunakan Sesuai dengan konteks kalimat dan tidak menyinggung pihak-pihak tertentu Maaf, bila saya ada kesalahan kata dalam membaca Wabilahi Taufi Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih